Terima kasih Anda masih menyaksikan seputar Jawa Tengah Malam bersama dengan saya Harisma Melati. Perolehan Bulan Dana Palang Merah Indonesia atau Bulan Dana PMI Kabupaten Kendal periode bulan Oktober hingga Desember 2023 hanya mendapatkan 1,3 miliar rupiah saja. Hal ini meleset dari target yang seharusnya 1,4 miliar rupiah sehingga hanya tercapai 88,5 persen. Perolehan Bulan Dana Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Kendal tahun 2023 tidak menutup target. Pasalnya PMI menargetkan 1,4 miliar rupiah sekian namun hanya terrealisasi 1,3 miliar rupiah sekian atau 88,5 persen dari yang sudah ditargetkan. Hal ini disampaikan oleh Ketua PMI Kendal yakni Dr. Budi Mulyono saat menyampaikan perolehan Bulan Dana PMI pada Sekda Kendal di Gedung Abdi Praja. Budi mengatakan sasaran utama Bulan Dana PMI adalah dinas instansi, TNI Polri dan juga para pelajar. Ini kita bulan Dana PMI yang sudah 3 bulan kita kumpulkan ditutup oleh Pak Sekda dan perolehannya 1,350 ribu sekian dari target 1,4 miliar. Dan kita mendapatkan 88,5 persen dari target. Jadi tidak 100 persen tapi 88,5 persen. Bulan Dana PMI sudah menjadi agenda rutin yang nantinya dana ini akan dikembalikan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan penyaluran tersebut dalam bentuk bantuan tunai kepada masyarakat yang mendapatkan musibah. Selama ini terbanyak adalah musibah bencana kebakaran, tanah longsor, angin puting beliung, rumah roboh maupun bencana banjir.